Sahabat Liputan M.B.com, welcome back to News Flashboard bersama saya Melinda Indra Sari. Hari ini kembali lagi kita akan memiliki 3 berita hangat dan dunia olahraga selama 24 jam terakhir. So without any further ado, let's get into it. Berita pertama dibuka dengan bonus yang kembali menalir buat atlet peraih bedali di Olimpia de Paris 2024. Usai pemerintah dan perusahaan swasta, kini giliran BUMN yang menggelontorkan dana cukup besar untuk memberi bonus bagi trio penyabat medali Gregoria Mariska Tunjung, Fedrik Leonardo, dan Rizky Junyansyah. Total bonus mencapai 6 miliar rupiah disiapkan oleh BUMN dan diberikan secara resmi dalam acara bertajuk Malam Apresiasi Olimpia de 2024 yang digelar di Kos Blok Jakarta Pusat Senin lalu. Adapun secara spesifik Fedrik dan Rizky yang mendulang emas diganjar uang punai 1 miliar rupiah ditambah rumah seharga 1,5 miliar. Sementara itu, Gregoria yang menyabat perunggu mendapat uang punai 500 juta rupiah serta kunian dengan harga yang sama. Dari bonus peraih bedali Olimpia de Paris 2024, kita bergeser ke timnas Indonesia. Skuad Garuda digabung hujan lebat dalam masa persiapan mereka jelang menyambut duel kontra Arab Saudi pada 6 September mendatang. Seperti diketahui, skuad rejikan Shin Taewong sudah tiba di jedah sejak awal bulan ini untuk memulai perjuangan di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Sayangnya, mereka tidak bisa berlatih maksimal sebab kondisi cuaca yang kurang mendukung. Shin Taewong mengeklaim Arab Saudi sempat digoyur hujan deras saat hari kedua latihan. Kondisi itu membuat fokus pemain jadi kurang baik. Terlepas dari hal tersebut, juru taktik pengas Indonesia melihat anak-anak asuhnya dalam kondisi bagus setelah mulai menjajah latihan di Arab Saudi. Apalagi, sejumlah penggawa juga sempat melakukan ibadah umroh di selas-sela kunjungan mereka ke Timur Tengah. Last but not least, di beda terakhir ada kompetisi Pegadaian Liga 2 yang akan segera menggulirkan musim 2024-2025 akhir pekan ini. Ajang sepak bola kasta kedua tanah air rencananya akan dimulai pada 7 September 2024 yang sekaligus menandai kali kedua Pegadaian menjadi sponsor utama Liga 2. Menariknya, tak hanya melanjutkan komitmen memberi dukungan, Pegadaian juga diketahui menaikkan nilai sponsor dari kerjasama mereka dengan Liga 2. Walau begitu, Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, enggan menjelaskan secara ringgi besaran angka sponsor terkait. SahabatLiputeran.com, itu dia 3 berita hanya dari New York Raja hari ini. Jangan lupa saksikan terus News Flash, kalau kamu pengen tahu, update berita-berita seluruh lainnya. Saya Belinda Indrusari, pemikiran diri. See you next time!